Camat dan Kades Jelegong hadir pada gelaran Tablik Akbar di Masjid Jami Al-Ikhlas. Wadiah Balat Info Burinya, Camat Rancai Kek Diyar Hadi Gusdinar didampingi Kepala Desa Jelegong Anen Rumdani, menghadiri Tablik Akbar, dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Besar Muhammad S.A.W. dan menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, bertempat di halaman Masjid Jami Al-Ikhlas Perum Rancai Kek Permai 2 RW 23, Desa Jelegong, Kecamatan Rancai Kek Kabupaten Bandung, pada Sabtu malam, 18 Maret 2023. Gelaran Tablik Akbar tersebut, menghadirkan pencerama Ustadz Ahuna Ali dengan mengangkat tema dengan peringatan Isra Miraj, kita tingkatkan kualitas sholat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Camat Rancai Kek Haji Diyar Hadi Gusdinar, dalam sambutannya mengingatkan, bahwa program unggulan Kabupaten Bandung, terkait misi visi Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriyatna, diantaranya adalah, terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bedas. Oleh karena itu, kegiatan takbir akbar ini, adalah bagian dari upaya perwujudan misi dan visinya Kabupaten Bandung. Program-program unggulan yang sudah dilaksanakan oleh Pemkap Bandung, diantaranya insentif guru ngaji, pinjaman bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan, ada kartu tani, belajar dan menghafal Al-Quran, serta membudayakan budaya dengan berbahasa Sunda, bisa menghayati dan mengamalkan Pancasila, Pumkas Diyar Hadi Gusdinar. Saya ditugaskan kembali untuk mengingatkan kepada Bapak-Bapak, kaitan dengan visi-misinya Kabupaten Bandung yang sudah disampaikan berapa kali di tempat ini, diantaranya adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bedas. Oleh karena itu, kegiatan takbir akbar ini adalah bagian dari upaya mengunjukkan visi dan misinya Kabupaten Bandung. Bapak dan Ibu sekalian, program-program umpulan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, diantaranya insentif guru ngaji, ada pinjaman bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan, ada kartu tani, dan ada satu lagi muatan lokal yang sebagian lagi berhubungan dengan kegiatan keagamaan, yaitu muatan lokal. Agar anak-anak lulus sekolahnya itu bisa belajar dan mengapalkan Al-Quran. Sementara itu, Kepala Desa Jelegong Anen Rumdani, dalam sambutannya menyambut dengan rasa syukur dan bangga kegiatan tablik akbar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, bulan penuh pengampunan ini, semoga kita semua bisa mentauladani baginda Nabi Muhammad SAW. Masa bahagia, bangga tentunya dengan diadakan yang acara ini yang tentu diharapkan oleh pemerintah kami, agar semua warga masyarakat mempersiapkan sesuatunya untuk menyebut bulan suci Ramadan. Maka kita itu harus mempersiapkannya dengan baik, dengan benar, apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan untuk kita semua hidup di dunia ini. Kegiatan tablik akbar dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW dan menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tersebut, dibalut dengan tali kasih munggahan dari Kang Dadan, selaku Ketua Sundawani Kecamatan Ranca Ekek, pemberian santunan anak yatim dan kaum duafa sebanyak 35 orang, serta pembagian hadiah untuk para juara cerdas cermat, di lingkungan RW 23 Perum Ranca Ekek per May 2. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua RW 23, para Ketua RT, Ketua Sundawani Kecamatan Ranca Ekek, para Pengurus DKMR Rahmat Gria Ranca Indah III, Ketua DMI Kecamatan Ranca Ekek bersama jajaran, tokoh pemuda tokoh agama, serta tokoh masyarakat lainnya. Dari kawasan langit Masjid Jami Al-Ikhlas Perum Ranca Ekek per May 2 Desa Jelegong Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung, Den Jaya Lalana, reporter info burinya yang terpercaya, melaporkan untuk dunia. Terima kasih telah menonton!